hai oke dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kita bongkar untuk cleansernya untuk ininya brewe untuk apa namanya lipatnya dengan cara dibor sama kita begini ini cleansernya karena di part 1 atau digabung aja brewe 4 1 kayaknya di part 1 nya tadi mungkin dipisah lah ini 4 2 nya brewe 4 2 nya tentang CB seribu nyangkut kayak lagi bersih dulu itu masih ada itu kita lanjutin lagi di part 2 ini bahannya titanium ya bahannya titanium yang ini lehernya titanium ini nggak tahu nih kalau ini tapi ini ringan banget dimana kita sudah tahu di part 1 kita copot katalis cuma ini emang agak adem jadi orangnya mau cempreng gitu tapi nggak cempreng cempreng banget dan ini kita buka untuk cleansernya kita bongkar kita bobek ulang ya nanti dilihat ininya saringannya seperti apa kita mudah-mudahan ini ini pemilik CB seribu ini bisa ngerti bisa 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 melihat ya brewe atau tukang kenal pot lah yang mungkin masih belum pernah kayak gua ngerjain CB seribu ini karena dari awal juga gua udah ngomong brewe kalau gua ini project pertama kalinya ya jadi gua nggak ngerasa hebat nggak ngerasa keren nggak ngerasa gimana karena gua udah jujur sejujur-jujurnya cuma yang punya emang udah yakin banget dan mau ya kita akhirnya proses seperti ini ya karena tadinya mau buang katalis aja dan alhasil ternyata masih kurang kereak kita yang punya mutusin ininya dirobah saringannya bre biar lebih jerit lagi dan kereak ya ini proses pengeboran jadi buat kalian yang mau ke begini nanti hasilnya seperti apa mau begini silahkan datang aja ke SKR Shingekos Jalan Raden Patah Cilduk Tangerang selain mengerjakan tentang kenal pot kita juga bobok perawatan dan apalagi ya eh custom gitu bro ya perawatan seperti ganti ganti gaspul atau yang lain-lain ya bro awas panas nah ini kan kita copot gaspul belnya oke грawo wow oke ini eh eh��us worth & ulangnya kita keluarin dulu nah ini kita derived- kuin gua ini gak punya biasanya dance setelnya mantap nih del ini mah masih di kaos biasanya del mantepnya del ini ada ginian-ginian ya ini saringannya gepeng brewe ini gas bolnya Oh gas bolnya udah habis juga coba bukainnya nah ini bro oke Wow titanium bro titanium ringan banget bro eh titanium bahannya bro titanium ya oke kayak gini nah ini tampang belakangnya bro kayak gini ya tuh titanium Oke jadi kita taruh disini kita akan proses eh satunya disana ya kita potong dulu menggunakan gerinda lagi mau diapain sama kodel kita pas lain aja kodel bro ada lapisannya Oke ini kali saya ringan borboran bikin kayak metik dong ember gitu ember 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 ya om bikin kayak metik aja ya bonger 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 gitu enger-enger Oh ternyata titanium coy tuh eh 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 oh titanium bro beda persikannya ya kalau dipotong tuh ternyata persikannya apinya beda bro mas tenis ya putih warnanya bro inilah titanium beda sama yang di sebelah sana bro ya tuh gua nggak bisa nih bro kalau bikin titanium nih tapi bisa ngancurin tenang aja ngancurin mah gampang loh bisa habis titanium juga tuh dipotong-potong oke suruh siapa datang ke buah nah hancur titanium juga badai dihancurin gimana bro oke dibuka dulu lapisannya ya dicunder bisa nanti biar biar masuk soks disini oke ternyata ya saringannya juga titanium cuy badai ini ada panikin giniannya nah ini kita bersihin dulu disininya masih ada yang nempel-nempel kita bersihkan dulu kayak gini oke diusahakan dulu disitunya ini dibersihkan dulu bro jangan sampai ada yang nempel nah ini masih ada yang nempel-nempel ya bro ya kita nah ini ada serabut-serabut kayak gini nih kita cabut-cabutin begini nah ini belum ya ada cabut yang harus bersabar sedikit bro nah ini NB jadi buat kalian yang mungkin tukang nalpot di luar sana yang nonton video ini jangan sekali-kali titanium disambung standis bro ya nggak bakalan nempel gua udah berapa dua kali nyoba orang bakalan nempel jadi jangan sok pinter udah gua bodoh yang nonton bodoh nanti enggak nempel enggak nempel yakin gua karena ini titanium bro nggak bisa disambung pakai standis nanti lu komen lagi Bang itu sambung aja pakai standis Ora bakalan nempel masih ada kayaknya coba terhenti enter dulu di tuner kayaknya kalau masih ada apa dibawa dibawa saja sih bikin full-on 50 gitu aja oke coba dibikin yang 50 diukur nah ujungnya bikin kayak gitu pelat kalau nggak apa ya kita siapkan dulu bro materialnya buat bikin saringan ya dibikin sarteng kali ya kayak metik deh sarteng aja deh sarteng kayak metik deh masuk kurang kurang gede itu dia meter berapa 50 juga 50 ngepress oh ya udah bisa kalau dipres bisa kayaknya dipres terlalu gedein lagi buat ngesok uang gitu oke bro kita ngepress 50 dulu ya oke kita buat di mesin press ya ini mesin press bro buat ngepress nah ini nah ini jadi hidrolik bro sistem bikin kerjanya ya kita pakai hidrolik ngepress dia nanti kalau buat musuknya pakai ginian bre jadi cetakan gua pakai ini ya kayak gini jadi nggak digeprek-gepreknya digetrok-getrok kayak gini mesin pressan kita jadi kayak gini aja nih ada beberapa material nih nah ini dari sininya kecil kesini gede ya tuh ya breh nih yang yang sini separuhnya kecil separuh gede nih nih udah dapet ngepress ini bro ya ya udah dapet ngepress ini press-pressan nah sok-sokan kayak gini ya kayak gini nih tuh ya dari kecil ke gede di press nah pakai mesinnya ini ya oke jadi buat kalian yang masih bingung masih ragu mau gimana-gimana yang kenal pot silahkan merapat langsung di SKR kami ada kami nyata nih kita orang-orang kita lagi kerja bro tuh dikenal pot metik mengadap putus-putusnya bro digeber tiap hari juga tiap hari keluar tiap hari jual tiap hari diborong orang yang eceran yang bakulan merapat nah ini kita bikin sok-sokannya pakai standis bro karena gua nggak punya bahan titanium ya kayak gini bro masih panas bro anget nih nah ini yang gue press tadi ya dari sini kecil sini gede ini diameter 50 disininya lebih gede dari 50 buat nge-sokin kemarin nih nah nih ya nih nih Abrewe masuk ya dibikin masuk kayak gini bro tuh nah kayak gini ya jadi kalau emang sebelum kalian maki-maki gua sebelum kalian ngebully gua ini nggak bisa ini standis ya mau disambung sama titanium nggak bakalan bisa jadi gua buat kayak gini bro gua sok-sok gitu ya kayak gitu kenapa karena nggak bisa dilihat kalau bisa dilihat segelas karena gua pernah sekali begitu bro ya maklum ya kita juga masih belajar gitu timbang gua nanti ke jebak gua bikin kayak kayak gitu aja gua bikin bos ya sok-sokan Oke syukur Alhamdulillah sambil menunggu pagi brewe karena ini udah malem nih di request sama yang punyanya emang agak bawel sih yang punyanya emang mau gimana lagi bro kita sama gimana kerja terima aja eh jadi ini udah busem kayak gini yang punyanya minta dipoles nah gua udah nyampein tadi gua coba dulu nah ini bekas polisannya bro ya tuh bekas polisannya akhirnya kata yang punya sip katanya polis aja ya disitunya biar nggak kena kain pole atau mesin polis ya gua solasi gitu berada ya agak sedikit tebal solasinya buat menjaga biar itu nggak ikut serta ke inian kalau gua copot gua ngeri 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 disitunya bro kayak gitu sengaja makanya gua copotnya sebelah sini bro nah ini ya udah busem nanti kita bersihin dulu pakai tenor atau pakai bensin atau pakai apa aja ya ini bersih dulu kotorannya biar nggak ngikut nanti nggak nempel di mesin polis di kain polisnya terus kita polis ya semua kayak ini bro ya men Alhamdulillah ada sedikit tambahan pekerjaan dan nggak papa ya kita yang jelas gua juga masih belajar masih belajar bro jadi buat nyoba-nyoba gitu ya kebetulan yang punyanya mau berkorban ya tapi ya kalau nggak digitin ya gua juga nggak ngerti justru dengan yang punyanya udah sutunya udah percaya banget gitu tapi bukan dalam artian gua lalai bro tetep gua juga harus kerja maksimal dan gua sedikit coba-coba wan disini wan di tempat terang wan tempat terang wan tempat terang wan nah gitu nah tuh dibersihin dulu ya ini dibersihin dulu biar kotoran-kotorannya itu sirna dulu nah kayak gini oke oke dilap tering oke kita lap tering ya nah pakai lap tering bro awas ini nyaman bisa takut ada yang lepet kan nggak ada yang lepet oke Om ini nggak dipoles nih dibersihin doang mau nggak begini kalau mau dipoles-poles bilangin dulu kesononya coba berani ngomong nggak coba lu ngomong itu dibersihin doang itu apa katanya wan boleh saja hahaha nggak apa-apa ini udah bersih ya udah bersih dari kotoran-kotoran ini bahannya titanium wan hati-hati wan oke ini udah udah nggak kotor ya jadi minta dipoles ya kita polis aja brel nggak apa-apa nanti hasilnya seperti apa tonton aja videonya sampai dengan selesai jangan lupa di sobrek miliknya brel ya Oke kita polis dulu yang ratawan-ratawan asirannya wan oke kita nunggu hasil nanti berada semuanya Ramanwee mudah-mudahan hasilnya rapi deh bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah Halo SWT ya Allah SWT ya Allah SWT ya Tunggu ya sampai dengan selesai nanti polesannya beberapa koneksi beda warnanya mengganteng brel nggak salah pilihan yang orangnya nih hebat juga nih orangnya nih yang tahu bener nah ini saringannya saringan berlistrik buat anak metik brew kita pakai di Moge 1000 ccbr yang 1000 cbr 1000 kalau metik nolnya satu kalau ini nolnya keroyokan ada tiga Aduh brew banyak amat itu nol coba kalau depannya nggak ada angkanya ya depannya ada angkanya jadinya agak terat dikit Nah tuh ya saringannya tuh lagi di ini Oke tinggal dimasukin gas bulbul tinggal dimasukin gas bulbulbulbul nah ini bro dimasukin gasbul bro apa gak ada yang buat ngerojoknya tuh buat ngerojoknya nah intinya lu masukin gasbul aja kayak gini bro nampakan nah ini masih dirapiin lagi bro biar tambah mantap keren lah pokoknya mah tuh Alhamdulillah bro mudah-mudahan ya hasilnya bisa maksimal sesuai dengan keinginan yang punya gasbulnya juga isinya banyak ini bro masukin gasbul katanya gasbul dicolok-colok ya terus gasbul juga gasbul limbah gasbul potongan katanya eh gua kasih tau tuh gasbulnya limbah dari mana potong-potong katanya gasbul 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 baru no gulungan rolan makanya main-main kemari bro biar gua kasih di nyakuk tuh tuh gasbulnya tuh tuh gasbulnya tuh isolasinya dulu aja terus bisa dihitungin dong bisa dilipet dulu bisa dipanggitu aja sampai ke samping kayak tadi ntar kita coba dulu DROP BABAMA авай щё ни b 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 selamat menikmati 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 selamat menikmati